Keluar sendiri karena error. Oh, oke. Kalau KB belum ada informasi. Gue saya mau nanya, Bu. Ya, maaf. Kalau misalnya udah mulai nomor-nomor ke belakang, kadang-kadang posisi sudutnya tuh kayak misalnya kos A, kos B, nah A-nya itu lebih kecil daripada B, Bu. Sementara kan kalau misalnya kita rumus sekali gitu kan harus ada yang A plus B, A min B. Nah, nanti tuh sudutnya harus jadi minus nggak sih, Bu? Kalau A min B kan misalnya kayak 20 derajat kurang 50 gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang tuh kayak bingung gitu. Soalnya ada kadang-kadang saya ngeliat brainly, loh kok ini positif, padahal kayak 20 kurang 50 harusnya. Jadi kayak itu tuh gimana tuh sebenarnya, Bu? Ya, harusnya A min B ya. Jangan dibalik. Bukan selisih, tetapi A min B. Jadi bukan selisih ya. Kalau selisih kan selalu positif ya. Ini saya buka ini biar nanti pas ulangan nggak kebalik-balik ya. Nah, coba Rian kamu cari yang soal di latihan 3 yang A-nya lebih kecil daripada B-nya. Iya, Bu, bentar. Saya buka juga, coba saya, supaya saya tinggal copy paste. Ada di nomor 5E sampai 5H, itu tuh semuanya cost yang pertama lebih kecil dari yang kedua, gitu. Oke. Sudutnya lebih kecil yang depan ini, ya. Iya, Bu. Bentar, saya ambil. Lalu. Nah, latihan 3, saya cari latihan 3 dulu. Di situ baru share. Jadi sebenarnya ada triknya, supaya kalian nggak keliru. Nomor 3 ya, Rian ya. Gimana, Bu? Nomor 3 ya. Oh, sebentar. Jadi saya nemunya sih nomor 5, teman-teman kayaknya nomor 3 ada. Nomor 3. Nomor 5 ya, tadi ya? Ya, kalau saya tadi ngeliatnya nomor 5E sampai H. Sudah, nih. Saya copy paste dulu ya. Nomor 5E. Oke. Saya ambil yang E. Supaya kalian tahu nanti, oh, triknya gitu, toh. Biar cepat gitu. Iya, Bu. Kira-kira kita ulangkan kapan, ya, Bu? Kan udah dikasih tahu, tanggal 30. Sekarang kan tanggal 16. Tanggal 23 kita latihan ulangan di Sikologi. Kemudian kayak semacam pre-test gitu ya. Jadi supaya kalian ada bayangan nanti soal-soal ulangannya mau giliran apa. Terus tanggal 30-nya kita ulangkan. Barang kelas lain juga, Bu? Kelas lain ada yang tanggal 28, Bu. Kalau ulangkan. Oke. Soalnya ada. Ada yang bilang, minggu awal Oktober kok kata Bu Helen? Oh, ini memang kan ada yang di tanggal 2. Itu kan awal Oktober. Itu kan minggu itu dari 28 sampai tanggal 2 itu kan? Oh, iya. Awal Oktober itu maksudnya tanggal 2 itu. Tanggal 1, tanggal 2 itu kan. Awal Oktober juga kan? Iya, bu seba-baik banget. Iya. Kalau IPS, nah baru minggu depannya lagi. Ini tweet, Rian, Dian sama Khabib. Oke. Saya share dulu. Nah, ini ya. Soalnya ya. Nah, kalau kalian dapat soal yang seperti ini. Sebenarnya ini ada tekniknya aja. Gini. Kalau misalnya kok yang gede di belakang. Balik aja. Nih, saya tulis jadi kayak gini. Jadi ini saya balik aja nih. Tukeran deh kamu. Nah, gitu ya. Dituker aja. Boleh kok. Kan perkalian. Oke. Rian, paham ya? Nah, ini baru kamu pakai rumusnya nih. Jadi sama dengan. Rumus siapa? 2 kos kali kos. Oh, berarti harusnya gak ada yang hasilnya negatif gitu ya, bu? Iya. Jadi sebelum dikerjakan rumusnya, itu dipuker aja dulu. Gitu. Jelas ya? Rian, ya? Itu triknya. Oh, iya, bu, saya kayak ada banyak. Saya itu SMPH tuh hasil scene keduanya minus semua tuh, bu, scene. Iya. Ini triknya seperti ini, Rian. Jadi kamu supaya gak kacipak ya. Oke, bu. Berarti dituker aja gak apa-apa ya, bu. Kalau dalam model perkalian ini, saya saja dituker. Oke. Siap, bu. Oke. Jadi ini tinggal masuk rumus ya. Nah, kalau misalnya yang saya copy yang gak cuman kos semua ya. Ada scene, ada kos. Saya cari yang nomor G deh. Nah, kalau yang G. Ini juga sama nih. Sama dengan. Nah, saya tuker aja nih 2 kos dulu deh. 7X ya. Kemudian baru yang scene. 2X. Tuh, udah. Ini tinggal kerjakan. Tapi, kamu jangan memakai rumus yang ini 2 scene kos, tapi gunakan ya 2 kos scene gitu. Jadi, kalau 2 kos scene kan berarti scene main scene ya. Nah, minnya udah keluar duluan, bu. Jelas ya? Rian, ya? Oke, bu. Nah, disini tinggal. Nah, ini lanjutin dulu deh. Ini kalau kos dikali kos itu kan berarti kos tambah kos ya. Berarti kos 9X plus 3X ya. Plus. Ya. Kos 3X. Tuh, kalau yang disini jadi. Nah, waktu saya ngerjain saya kosnya kos min 3X, bu. Karena kan 3 min 6 saya mikirnya gitu. Tapi terus sebenarnya kalau ingat kalian min 3X itu kan. Min, sudut min itu artinya kuadran 4. Kalau kuadran 4 artinya kosnya itu positif ya. Maka minnya dibuang aja. Jadi, ini saya buat alternatif. Kalau misalnya kalian nggak dibalik ya. Misalnya nih. Jadi, misalnya lupa balik ya. Ini sama dengan 2 kos-kos berarti kos 9X positif ya. Kalau ditambah ya. Kemudian ditambah kos min 3X. Nah, ini harus disama denganin lagi nih. Kos 9X. Itu ditambah kos 3X. Nah, gitu. Jadi, kos min 3X itu sama dengan kos 3X. Gitu. Jadi, disini diberi penjelasan. Disini. Ibu, kita tahu dari mana, bu. Kalau misalnya dia itu yang di kuadran 4. Kan min. Sudut min itu kan di kuadran 4. Jadi, gini. Kalian harus ingat apa? Sudut. Itu kan ada 2 ya. Jadi, gini. Ini adalah X positif nih. Ini X positif. Nah, cara melukis sudut itu kan dari X positif ini ya. X positif kalau sudutnya 30 derajat. Oh, berarti arahnya ke sana. Jadi ya. Ini sudutnya positif. Kalau sudut negatif, itu yang ini ke sini nih. Dari X positif ini ke bawah. Ini sudut negatif. Jadi, kalau sudutnya min 3X atau min 30, berarti arahnya ke bawah. Ke bawah ini berarti kuadran 4. Ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 1. Yang ini kuadran 2. Yang ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Jadi, kalau sudutnya min, pasti dia jatuhnya di kuadran 4. Kuadran 4 itu kos positif. Keras ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang tadi. Yang di sini ya. Nah, ini keterangannya adalah kos min 3X itu sama dengan kos 3X. Yang ini sama dengan 2 kos ini ya. Jadi ya, berarti di sini adalah sin dikurangi sin ya. Berarti sin 9X ya. 9X dikurangi sin 5X ya. Nah, 5. Nah, sekarang kalau kalian memakai, mengerjakan, tidak dibalik ya. Misalnya kita ambil yang di sini. Sama dengan, misalnya langsung ya. Lupa, balik nih. Yaudah langsung. Berarti ini sin tambah sin ya. Berarti sin 9X tetap sama. Kemudian ditambah sin. Nah, jangan lupa min ya. Min 5X. Begitu. Kemudian ini masih sama dengan nih. Sin 9X. Berarti dikurangi sin 5X. Kenapa dikurangi? Karena sin min 5 itu sama dengan min sin X. Karena min 5X itu dikuadran 4, sin bernilai negatif. Ini sama dengan min sin 100. Jelas ya? Jadi, lebih mudah kalau misalnya kalian balik aja. Pokoknya sudut yang depan itu kalian paksa supaya yang gede gitu ya. Supaya nggak keliru nanti di sini. Nah, biasanya suka keliru kan di sini. Iya nggak? Betul. Terus. Silahkan. Kalau ada pertanyaan lagi yang mana? Bu. Iya. Kunci jawaban yang nomor 5 sama 6, Bu. Yang nggak ada di... Itu boleh di-share nggak, Bu? Kunci jawaban yang nomor 5 dan 6 ya? Kayaknya nggak ada. Nomor 5. Yuk. Yang nomor 5A jawabannya apa? Kita cocokkan sama-sama ya. Nomor 5 dan 6 ya. Nomor 5A jawabannya apa? Jawabannya apa? Kita kerjakan sama-sama ya di web ya. Nomor 5A jawabannya. Nomor 5A jawabannya. Nomor 5A jawabannya. Nomor 5A jawabannya. Nah, ini 5A. Ini sama dengan apa? Setengah ya. Ada setengahnya ya. Ya kan? Karena dia harus dua kos-kos gitu ya. Karena di depannya nggak ada duanya. Berarti dia adalah separohnya dari kos tambah kos ya. Satu per dua kos berapa? 5X ya. Ditambah kos X. Ya udah, gini aja udah. Kemudian yang B. Yang B. Ini kok nggak mau itu. Biar urut ya. Biar urut ya. Jadi biasanya kalau soalnya seperti ini nanti akan ditulis dalam bentuk. Pecahan sederhana kan untuk berikutnya gitu ya. Yang ini apa? Kalau sin dikali sin, dia dari main setengah ya. Main setengah. Apa dikurang apa? Kalau sin-sin. Cos-min cos ya, Bu? Cos-min cos. Cos 7X ya. Min cos. X. Itu ya. Ya udah, gitu aja. Nggak usah dia apa-apain lagi. Kemudian yang C. Jadi, soal ini soal itu memang sengaja saya balik yang gede di belakang. Supaya kalian terbiasa. Biasa kalau kebolak-balik nggak usah pusing. Pokoknya diputar aja sendiri gitu. Kalau sin cos berarti sin plus sin ya. Tapi setengah dari sin plus sin. sin berapa nih? 7 ya. 7X plus sin 3X. Ya, ini aja. Kemudian yang D. Cosin. Nah, ini sebenarnya biar hafal rumusnya ya. Bolak-balik, bolak-balik itu. Kalau cosin berarti sin minus sin ya. Sin berarti berapa? 10X ya. Min sin berapa? 4 ya. Kemudian di E yang ini ya. E itu ya. E itu yang ini. E mana? Ini E. Kemudian. Ini masih E. Masih E yang ini. 2X, 7X itu yang kia. Yang yang F. Dan itu. Sin sin. Nah, ini dibalik dulu ya. Balik aja dulu nih. Ini 5. Yang ini 3. Nah, harus dikerjakan. Sama dengan sin sin. 2 sin sin berarti Min Min cos 8X plus cos 2X ya. Benar gak? yang F. Yang F. Sudah. Sudah? Ya. Ya, oke. Kemudian yang ini F, G. Yang ini G ya. Yang ini G. Masih G. Yang ini G ya. Atau sampai hal-hal. Ya. selamat menikmati 2 sin 8x kali cos 5x kita jangan memakai rumus yang 2 cos tetapi kita memakai yang 2 sin cos jadi sin tambah sin sin 13 kemudian kita tambah sin 3x nah seperti itu itu nomor 5 sekarang yang nomor 6 6 6 nomor 6 nyatakan dalam hasil kali nyatakan dalam hasil kali jadi pertanyaannya itu gini kalau misalnya soalnya itu bentuk perkalian maka dia memintanya adalah dalam bentuk jumlah atau selisih tapi kalau soalnya dalam bentuk perkalian pasti kalian akan menggunakan rumus perkalian perkalian juga menjadi jumlahan dan pengurangan kalau ini penjumlahan berarti jadi perkalian yang A cos yang A cos ditambah cos ini sebenarnya kan biar hafal dibolak-balik rumusnya nah ini kalau cos ditambah cos berarti dia 2 cos cos ya cos ditambah bagi 2 nah kalau penjumlahan jadi perkalian pasti ditambah bagi 2 yang depan yang belakang dikurang bagi 2 dan ini juga usahakan yang depan itu sudutnya yang lebih besar daripada yang belakang gitu jadi kalau yang ini ini berarti 5 bagi 2 jadi 5 per 2 ya 5 per 2 X 5 per 2 X nah kemudian cos ya 1 berarti setengah X 1 per 2 X udah gini aja yang A kemudian yang B nah ini kemarin kenapa gak saya kasih kunci jawaban karena cuma sekali jalan udah langsung dapet jawabannya gak usah harus putar-putar kemana-mana nah ini yang 3 X yang besar sudah di depan berarti kita langsung 2 min 2 ya min 2 sin ditambah bagi 2 sama ya oke jadi dari sini kemudian sin dari sini tidak sama ya 1 ya bagi 2 nah seperti itu kemudian yang C sin 4 X sin tambah sin 3 X nah ini sama dengan yang besar sudah di depan berarti sin tambah sin itu 2 singkas ya sampai menghapakan rumus berarti 7 per 2 ya 7 per 2 X 7 per 2 X 7 per 2 X 7 per 2 X nah kemudian cos setengah ya setengah X nah kemudian yang D sin sin min sin sama dengan karena yang besar sudah di depan sin min sin itu adalah 2 cosin ya sama sin sin nah kemudian yang E nah ini mulai yang E yang kepedi di belakang oh tapi ini min ya ini min ya ini min yaudah gak bisa diputer ya berarti ya karena dia min yaudah terpaksa kita pakai yang terbalik cos min cos itu adalah min 2 sin sin ya sin 4 X dibagi 2 2 X kemudian sin min 2 berarti min X nah berarti ini sama dengan berarti 2 sin 2 X sin X sin X nah seperti itu jadi min nya ini sin min X itu min X bayangkan sudut min itu ada di kwadran 4 jadi min nya itu jadi keluar ke sini ya jadi plus gitu kemudian yang F masih cos dikurangi cos berarti sama dengan 2 min 2 sin ditambah bagi 2 ditambah berarti 2 X nya habis dong ya kan berarti ini tinggal P ya P bagi 2 yaudah setengah P aja gitu sin setengah P kemudian sin 2 X ya gitu karena setengah P nya jadi ilang kemudian ini setengah P bisa dikerjakan nih setengah P itu berapa 90 ya 180 bagi 2 sin 91 yaudah berarti jawabannya adalah min 2 sin 2 X nah gitu pokoknya kalau kalian langsung ketemu sudut yang bisa sudut istimewa langsung diangkakan gitu kemudian yang G ini yang dikerjakan dulu yang mana pasti yang cos X sama cos 3 X 2 cos 2 X nya biarkan dulu cos cos 2 X nya biarkan dulu kita kerjakan ya plus cos 3 X sama plus cos X nah ini saya taruh di depan ya 3 X nya gitu karena supaya nanti hasilnya jadi positif langsung ya nah 2 cos 2 X nya biarkan saja nah sekarang yang ini kita hitung nih ditambah cos ditambah cos itu adalah 2 cos ya 4 dibagi 2 berarti 2 X kemudian minta salah 2 berarti X cos X nya nah begitu kemudian baru yang H ada nggak yang H ada satu lagi saya copy sekali soalnya ini belum selesai ya yang nomor G kita lanjutkan lagi saya copy soal yang H kemudian sama dengan ini kita lanjutkan nih yang cos 2 X itu bisa kita keluarkan nah ini menjadi 2 cos 2 X nya berarti di sini adalah 1 ditambah atau yang cos 2 X nya kalian nah seperti ini juga udah boleh ya sampai ini udah selesai boleh atau yang cos 2 X dibuka lagi tapi sampai ini aja lah kan dalam bentuk perkalian kan gitu jadi apa dikali apa gitu kemudian yang H yang H kerjakan dulu yang 22 ya pasti ya kalau 7 ini 2 ini ada ini caranya saya pilih sudutnya yang nggak jadi pecahan ya ini kalau 1 ditambah 2 kan jadinya 3 3 nanti dibagi 2 pecahan ya yaudah saya pasangkan yang 1 sama 3 yang 2 sama 4 jadi ya caranya ya nah ini saya tulis sin 3 X saya tambah dulu sama sin X kemudian yang berikutnya adalah sin 4 X saya tambah sama yang sin 2 X nah gitu nah tinggal kemudian yang sin 3 X sama sin 1 X nih kita jumlahkan sin ditambah sin itu berarti 2 sin cos ya 2 X di bawah aja berarti sama dengan sin tambah sin tab B adalah 2 sin 2 X cos X kemudian yang bagian belakang adalah 2 sama ya 2 sin 6 3 X sin eh kalau cos 2 bagi 1 X ya nah habis itu faktorkan yang sama nih yang sama apa cos X ya berarti 2 cos X X dibalui sama sin sin 2 X 2 X ditambah sin 3 X udah gini aja juga udah boleh nih yang penting kan udah jadi perkalian ya gak tuh 2 cos X dikali sama sin 2 X plus sin 3 X atau sin ini dilanjutkan lagi jadi perkalian juga bisa ya supaya gak ada penyebahan disini udah boleh jadi sampai ini juga udah boleh karena udah muncul perkalian ya tuh kalau mau perkalian semua ya ini saya lanjutin lagi kalau mau muncul perkalian semua nih sin 2 X sama sin 3 X lanjutin lagi berarti 2 cos X dikali sama sin tambah sin yaudah saya langsung dikali di depan ya 4 ya berarti 4 sin sin 5 per 2 ya saya copy dari sini berarti kemudian cos setengah X nah ya sampai perkalian semua ya ini udah jadi orang tinggal lanjutin sebaris doang kok udah seperti itu jawabannya apakah masih ada pertanyaan lagi mabuk saya masih kurang mudeng bagian G bu bagian G bagian mana yang mananya itu kan 2 cos 2 X plus 2 cos 2 X kali cos X jadi ini itu satunya dari mana ini 2 cos 2 X kan udah difaktorin keluar ini kalau kamu kali lagi masuk ke dalam kan jadinya 2 cos 2 X ditambah 2 cos 2 X kali cos X jadinya ini yang penting gimana caranya jadi perkalian silahkan kalau yang E itu 2 X nya dapet dari mana bu itu dibalik yang jadi min cos 3 X plus cos X ya min 3 X plus cos X tapi ada min nya di depannya kan kalau dibalik ini min nya ikut kan jadi saya gak balik supaya min nya gak di depan jadi yang di depan kan min 2 nya kan emang dari sananya ya bu terus min 2 X nya dari mana bu X plus 3 kan cos dikurangi cos itu min 2 ya terus nah ini X ditambah 3 X kan 4 X dibagi 2 jadi 2 X oh iya lupa terima kasih pokoknya ditambah dibagi 2 kalau dari penjumlahan atau pengurangan penubah menjadi perkalian jangan lupa sebetulnya yang depan ditambah bagi 2 yang belakang dikurang bagi 2 gitu terima kasih kalau gak ada pertanyaan saya mau cari soal bu itu yang nomor 1 dengar 1 berapa ya nomor 1 ya jika benar kayaknya ada yang salah ya beberapa kemarin ada yang keliru terus saya udah revisi lagi jadi saya sudah delete kemarin yang upload pertama rumus-rumus di mana di classroom kalian itu coba kalian buka yang uploadan terakhir masih bu yang 1C bu 1C 1D juga keliru saya saya keliru min plusnya saya 1D nya sama bu coba cek lagi coba cek lagi kemarin saya cek itu 1C beda saya salah tanda harusnya plus saya tulis min kemudian yang 1D itu juga saya bukan plus min ya bu apanya nomor 1C dikuji jawabannya 1 plus setengah akar 3 saya akar 3 plus setengah jadinya setengah saya sama-sama realis setengah ya yang benar setengah tapi saya tandanya juga kayaknya keliru tidak ya tandanya sudah benar ya ya plusnya benar ya berarti di satunya harusnya setengah saya tulis satu ya kemudian yang D itu juga saya keliru kok saya keliru di apa ya 3 per 2 akar 3 min 1 3 per 2 akar 3 min 3 per 2 benar 1D ya 1D nah ini coba ya kita cek sama-sama 6 berarti 6 cosin berarti dia berasal dari 3 sin dikurangi sin ya sin dikurangi sin ini berarti kalau ditambah berapa 7 11 12 420 ya 420 ya saya cek 6 kemudian min sin sin 30 30 kemudian sama dengan 3 kali setengah akar 3 setengah akar 3 ya setengah akar 3 antas setengah akar 3 kemudian min sin 30 setengah ya udah gini aja juga udah boleh ya terus terus nomor nomor berapa lagi boleh itu gak bu cobain nomor yang 1i saya gak terlalu ngerti 1i nah ini juga sama ya urutan Kalian Arisa kamu pakai cara apa? Dijumbahin Dibalik-balik boleh Boleh-boleh Karena perkalian itu bebas Misalnya sin 30 ditambah Eh dikali sin 10 Kemudian sin 70 dikali sin 50 gitu ya Iya Jadi kalau saya sin 10, sin 50, sin 70, sin 30 Oke gak apa-apa Sama aja Tapi mayoritas pakai cara itu ya Adakah yang pakai cara lain? Yang sin 30-nya diangkakan dulu juga boleh ya 0,5 Jadikan setengah Kemudian kerjakan aja sin 70 Sama sin 50, sin 10-nya Antaran dulu belakangan Coba ya Kita coba yang itu ya Coba nih saya tulis Setengah Sin 30 saya setengahkan Setengah Kali sin 10 Saya gak mau kerjain dulu Saya mau kerjain yang Sudutnya besar dulu ya Kemudian sin 70 Saya Taruh di depan karena Lebih besar sudutnya Nah seperti itu Kemudian Sama dengan Nah ini Setengah sin 10-nya Saya gak ubah apapun Diarin Kemudian yang ini Ini saya beri tanda kurung Sin dikali sin itu Min setengah ya Min setengah Saya kopi di sini Min setengah kos Min setengah ya Plus ya Setengah ya Setengah 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 120 ya 120 Derajat Min Post 120 derajat seperti itu kemudian ini sama dengan ini diangkatkan ya 120 ini saya copy aja dulu atau ini setengahnya dikeluarnya ya 1 per 4 ya ini saya buat dari keluar aja min 1 per 4 nah kemudian ini cost 120 itu adalah cost 60 min ya min cost 60 supaya yang lainnya bisa gitu kemudian min cost 20 tetap oh tadi minnya dikali aja semuanya ya jadi plus ya saya positifkan aja semuanya atau biarin kayak gini biar tau ya minnya kemana nanti kemudian maka berikutnya sama dengan ini oh ini tanda kurung kurang kemudian cost 60 kita angkatkan ini saya copy dulu ini adalah saya saya copy setengah dari sini copy copy setengah kemudian minnya kemudian minnya ini saya kali semuanya nih kali ke dalam ya nah ini maka minnya jadi plus nah seperti itu kemudian sama dengan kita kali nih ini kali ke sini ini kali ke sini ya ada yang ketinggalan gak tadi sin 30 dan kemudian kemudian berikutnya adalah ntar ada yang ketinggalan gak 70 10 ini dikali ke dalam berarti 1 per 8 sin 10 kemudian di sini adalah 1 per 4 plus ya plus 1 per 4 sin eh cost dulu cost 20 derajat yang besar saya terus di depan kemudian dikali sin 10 ya itu baru sama dengan yang ini biarin kemudian ditambah yang ini cosine ya kerjakan cosine ini 1 per 4 yang tetap ada yang kurung gak cukup saya enter aja ke bawah ya cukup ya nah ini berarti cosine itu dari sin dikurangi sin ya tapi karena gak ada angkanya saya tulis yang lagi di depannya setengah 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 sin dikurangi sin 20 30 ya berarti 30 derajat 30 derajat dikurang ya kurang sin 10 derajat nah seperti itu kemudian ini sama dengan yang ini tetap kemudian ini dikali ke dalam ya oh ini sin 30 nya diangkakan dulu sin 30 itu berapa ditambah ini seperti 8 lagi 1 per 8 ini dikali ya 1 per 8 saya sin 30 setengah ya sin 30 itu setengah saya copy angka ada disini setengah min sin 10 nya tutup sama nah seperti itu habis itu selanjutnya adalah ini tika dimasuk ke dalam ya copy jadinya ini jadi 1 per 16 ya 1 per 16 kemudian dikurang 1 per 8 sin 10 kan ya saya habis ya kemudian coret yang sama ya sudah sama dengan 11 itu jawabannya itu ya atau lagi atau saya memakai rumus sudut ganda bisa juga ya jadi kalian harus terbiasa utak-atik soal jadi kenapa gue lengkapi soal banyak supaya kalian coba-coba gitu ya karena rumusnya banyak jadi harus racin utak-atik tapi ini saya ubah jadi cost money supaya saya bisa jadikan sin 10 itu adalah sin saya ubah memakai 90 min 80 ya 10 kan kemudian dikali sin saya mau ubah jadi cost maksud saya jadi 90 min 50 ya 30 30 itu 70 ya eh 70 ya 60 supaya jadi 90 ya kemudian sin 50 nya itu berarti 90 min 40 40 kemudian kali sin yang 70 itu berarti 90 min 20 nah saya ubah jadi untuk seperti ini saya saya angkar aja biar enggak ada yang ke bawah ya nah kemudian ini saya rapikan nih bentuknya jadinya copy disini jauh sin 90 min 80 itu jadinya cost 80 dong ya enggak sudut berelasi ya kalau 90 min maka dia berubah jadi cost trigonometrinya kemudian ini dikali yaudahlah sin 90 min 60 berarti jadinya cost 10 ya 60 derajat kemudian sin 90 min 40 itu jadi cost 40 derajat kemudian yang sin 90 min 20 itu jadi cost 20 derajat nah pakai rumusnya sudut kendanya dimana nah sekarang ingat sin 2 alpha itu adalah sin 2 A itu sama dengan 2 sin A dikali cos A nah dari sini kita peroleh dari sini kita dapetin bahwa cos A itu sama dengan berarti sin 2 A dibagi 2 sin A ya nah ini saya buat di sini eh mana kok ilang berarti sin 2 A dibagi 2 sin A nah ini yang akan saya pakai rumusnya dimasukkan ke sin oke nah sekarang yang cos 80 itu berarti berubah menjadi sin 160 dibagi 2 sin 80 gitu ya nah sama dengan saya copy dari sini sin Allah malah di sini di sini loh nah berarti di sini jadinya adalah sin 2 kali 80 gitu ya saya tulis bentuk aslinya dulu 2 sin 80 nah kemudian dikali saya pakai talet titik supaya kelihatan dikali ini saya copy lagi untuk yang cos 60 nah tapi ini saya ganti jadi 60 ini 60 nah kemudian dikali nah ini jadi 40 ya sekarang ya 40 ini 40 jadi yang dikali yang di sini terakhir 20 ya ini 20 yang ini juga 20 nah gitu selanjutnya adalah kita kali aja ke dalam tuh yang 2 kalinya ya oke nah ini jadi 160 ya 160 bajet yang ini jadi 120 kemudian ini jadi 80 ya 80 60 kemudian yang eh bener ya 40 ini jadi 40 ya nah sekarang kita coreti yang sama nih sin 120 bisa diangkatkan ya nah nah kemudian yang ini bisa kita cari ini sin 80 di sini sama di sini 4 di sini juga oh iya biar ini gak panjang ini cos 60 langsung kita angkakan aja ya ini buang aja deh ini terlalu lama nih langsung kita angkakan aja cos 60 itu setengah kan kita buat aja di sini setengah supaya gak terlalu panjang ini setengah nah jadi ini gak usah ada buang ganti setengah aja nah kemudian ini sin 40 di sini nomor sin 40 di pembilang yang ini kita buang nah disitu langkah betulnya yang sin 160 itu kita kecelin jadinya dia menjadi sin 180 min berapa tuh 20 ya baja bawahnya tinggal dikali nih 2 dikali 24 dikali 28 dikali 26 tuh kemudian sin 20 nya masih ada oke nah begitu sama dengan yang yang 180 min 20 ya sin 120 kan ini 16 nya sama sin 20 nya sama dia coret lagi nah dapetnya adalah 1 per 16 sama ya jawabannya ya sama dengan caranya berbeda rumus yang dipakai berbeda tapi hasil airnya sama tuh jadi harus rajin coba-coba rumusnya karena pasti rumusnya itu akan bisa membantu gitu ya nah nanti kan kalau kalian sering coba-coba pasti akan menemukan cara yang lebih cepat gitu ya tapi harus paham caranya cepat tapi gak paham ya sama aja gitu apakah ada pertanyaan lagi bu saya masih agak bingung yang bawahnya kan awalnya ada 2 sin 80 habis itu 2 sin 40 gitu-gitu kan bu ini loh jadi ini loh oh itu saling dicoret-coret aja betul kalau perkalian semua itu bisa kita coret pembilang dan peniput sama udah coret aja ada lagi pertanyaan selamat menikmati masih ada pertanyaan lagi enggak bu tadi yang 6F bu 6F itu kan min 2 nya kan karena emang harus jadi min 2 karena cos min cos ya terus yang pi per 2 nya itu gimana bu kan ini ditambah sudutnya ditambah bagi 2 ya jadi pi per 2 ditambah pi per 2 itu jadi pi ya 1pi kemudian 2x nya hilang 1pi kali setengah dibagi 2 lagi kan berarti pi per 2 lagi oh ya oke makasih bu oke ada lagi dan Ya, mungkin masih ada waktu bertanya, silahkan Bo, saya boleh minta bahas yang 3i gak bu? Ya, 3i 3i 3i, ok 3i Nah, ini caranya mengejarkan sin dikali sin, yang ini kos sama kos ya, satu persatu. Sin dikali sin adalah min setengah ya, min setengah saya copy dari. Min setengah kos berdua ya, 45. Kemudian min, kos, 5 ya, 5 derajat. Nah, kemudian dikurang, kos dikali kos, itu berarti setengah kos ditambah kos ya, kos ditambah berapa nih? Seratus, 180 ya, 72, 90 ya, bener gak? Ditambah kos, dikurang berapa nih? 5 juga ya, 5 derajat. Bu, itu kos 90 bu. Eh, berapa dong? Eh, kok saya bagi 2 sih ini? Enggak ya, salah deh. Ini 10 ya? Iya, bu, bener-bener. Iya, sembarangan dibagi 2 ya, bukan? Suka error gitu deh. Ini 10. Ya, gitu ya, bener-bener ya? Kita angkatkan, kos 90 berapa nol ya? Bener gak? Ya, kos 10 biarin aja, kos 180, berapa? Ayo, kos 180. Min 1 ya, bu? Min 1, ya. Min 1. Ini ada kurungnya ya, berapa? Nah, kemudian sama dengan. Kita kali ke dalam ya, ini jadi plus setengah kos 10 ya. Kesepuluh. Ini jadi, nah ya, plus setengah. Kemudian yang ini min, yang ini. Ini jawabannya saya. Ya, jawabannya saya. Caranya. Apakah ada pertanyaan lagi? 8 kalau ada pertanyaan lagi. 8 kalau ada pertanyaan lagi? Coba kalau ada pertanyaan kayak gini, soal. Ini saya copy paste dari soal-soal, kumpulan soal-soal. Nilai dari kos 140 derajat dikurangi kos 100 derajat, dibagi sin 140 derajat, min sin 100 derajat itu sama dengan berapa? Coba dihitung. Berapakah jawabannya? Bu, saya min akar 3. Benar nggak, Bu? Min akar 3? Kos 120 berapa? Kos 120 berapa? Min 100. Nah, berarti hasilnya min akar plus. Berarti jawabannya? Yang terdiri, Brian. Jadi, jawabannya? Berapa, Brian? Maris tolamu. Kok tetap min akar 3 ya, Bu? Oh, sebentar. Kos, min, kos. Yang atas ini, kos, min, kos. Umus siapa? Kos, min, kos. Terus, berarti umusnya min 2 kali sin 120 kali sin 20. Terus, bawahnya? Muncul kos 120 juga, kan? Berarti minnya dicoret dong, Brian? Dua kali kos 120. Iya. Terus, ini dicoret. Terus, minnya juga, 2-nya dicoret juga, kan? Bisa, min 1. Min 1. Jadi, min 1, sin 4 kos 120 sama dengan tan 120. Ya. Oh. Tan 120 itu harganya min apa plus? Oh, ada yang 2 jadi minus. Ya. Jadi, hasil akhirnya? Minus akar 3. Eh. Tadi kan dari kos, min, kos kan udah ada min, nih. Dari kos, min, kos kan min 2, sin-sin kan tadi. Nah, kemudian ada min lagi dari kos 120, kan? Atau dari tan 120, ya enggak, Brian? Jadi, minnya ada 2. Tuh. Jadi, plus. Jadi, plus. Ya, kan? Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Yang terhenti. Jadi, jawabannya yang ini, ya. Yang E, ya. Iya, Bu. Jawabannya E. Ada yang enggak bisa? Boleh ditulis, enggak, Bu, caranya? Masih agak bingung ngurutin, ya. Aduh. Tinggal diubah rumusnya. Cos 140 derajat, dikurangi, cos 100 derajat. Dibagi, sin 140 derajat, dikurangi, sin 100 derajat. Sama dengan pembilangnya, cos, min cos, apa rumusnya? Jadi, sambil ngehafalin rumus, ya. Kalau nggak hafal rumus, ya. Nonsen bisa mengejarkan soal ini. Cos, min cos, apa rumusnya? Sin. Sin. Sin, sin. Di depannya? Min, min 2, jangan lupa. Sin. Berarti 120, ya. Ditambah bagi 2, ya. Tambah bagi 2. Kalau dari min atau plus, pasti di sini sudutnya di depan ditambah bagi 2. Berarti 120 derajat. Kemudian yang belakang, dikurangi bagi 2, ya. Berarti 20. Karena 40, ya. Kemudian yang bawah, nih. Sin dikurangi sin. Apa rumusnya? Cosin. 2 cosin. 2 cosin. 120 derajat. Sin. 20 derajat. Nah, sin 20 derajat bisa dicoret, ya. Nah, ini 2-nya juga coret, nih. 2-2 coret. Sin. Ini juga dicoret, kan. Di buang, ya. Berarti yang tersisa adalah sin 120 derajat. Itu kalian langsung angkakan juga boleh di sana. Ya, kan. Langsung aja angkain aja sin. Atau sudah saya antisipasi bagi yang masih susah di sudut berelasi, ya. Pokoknya kalau 120, itu biar kalian tetap ingat tabelnya. Kan tabelnya biasanya kalian ingat hanya di kuadran 1, ya. Maka ubah sudutnya dalam kuadran 1. 180. Min berapa, ya? 60. Oke, ya. Supaya. Nah, ini ada min-nya, ya. Di depannya, ya. Karena 2-nya sudah dicoret, tapi min-nya masih ada. Kemudian yang bawah juga sama, nih. Jadi cos 180 min 60 juga, ya. Karena angkanya sama. Begitu. Kemudian, ini sama dengan pemilangnya dia jadi min sin 60 derajat. Penyelitutnya menjadi karena cos 180 min itu artinya kuadran 2. kuadran 2 itu hanya miliknya sin yang positif. All sin tan cos itu, ya. Maka cos-nya berharga negatif, nih. Berarti kita tulis min cos 60 derajat. Gitu. Jadi hati-hati dengan kuadran, ya. Karena menentukan, tuh. Jadi min-nya dicoret, tuh. Jadi sin 60 tinggal diganti pakai setengah akar 3, ya. Setengah akar 3. L kok keluar. Setengah saya pun mau klik ini, kok akar 3 ini. Malah keluar. 1 per 2 akar 3. Nah, bawahnya per 2, ya. atau 60 gitu. Setengah motoret, ya. Ya, udah. Dautannya adalah akar 3. Gitu. Gitu ya. Nah, ini berarti kemungkinan ulangannya kayak gini, nih. Begitu. Apakah jelas? Pokoknya yang teliti, ya. Teliti, rumusnya jangan kebalik-balik. kemudian sudut relasi, itu kalian harus paham. Kemudian lagi ini ya, tabel ini nggak boleh keliru, tuh. Pokoknya kalian nanti kalau pas ulangan sin 60 kalian keturunnya setengah, ya. Wassalamualaikum berarti pokoknya harga mati, ya. Tabel apa nilai sudut-sudut istimewa itu harus benar. Kemudian kalau saya sekarang kalau pembuktian ini, ya. Biar kalian lancar membuktikan rumus, sudah. Ini pemuktian sekarang. ketikkan nah, coba telahkan. Ketikkan bahwa cos A main B dibagi cos A cos B dikurangi 1 itu adalah tan A kali tan B. Coba. Masih ada waktu 8 menit, 7 menit, ya. Coba 7 menit selesai, enggak? Dapat? Dapat harusnya? Ini, 2 menit selesai, ini. Sudah? Dapat, Bu. Dapat. Ya. Tampak, kan? Iya, Bu. Dari tangan aja. Iya, boleh. Dari sini boleh. Dari sini boleh sebenarnya sama. Alisa, udah dapet belum? Alisa? Belum, Bu. Aduh. Ayo, rumusnya harus ingat. Jangan kelamaan. Michelle, udah dapet belum, Michelle? Ayo, gimana sih? Aduh. Ayo, rumusnya diingat. Nih, kalau saya, kalau Brian tadi dari yang Tan, Nah, sekarang saya coba yang dari sini. Ini, kita jabarin. Perhatikan ya, nanti harus dipelajari caranya. Yang atas itu kita jabarin aja pakai cos A min B. Rumus awal kita, ya. Ya, rumus pertama kita itu apa? Min 1, saya tulis lagi. Cos. Cos. Min sin sin kan? Eh, kalau di sini min, berarti di sini jadi plus kan? Sin sin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dibagi cos A, cos B. Tuh, ini dibagi ini satu, habis deh sama satu ini. Tinggal sin A dibagi cos A adalah tan A. Sin B dibagi cos B, tan B. Selesai, terbukti. Kan gitu. Tuh, nggak ada satu menit tuh. Ya kan? Bu, gara-gara rumusik kebanyakan jadi musim buat pegangin yang mana. Ya? Terus A min B jadi cos A, cos B, terus sin A, sin B itu gimana sih, Bu? Itu jadi cos A min cos B, kan? Cos A, min? Yang cos A min B itu? Eh, 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 eh. Kok lupa rumus? Ayo, rumusik kebanyakan. Kok emang ada ya, Bu? Emang ada yang? Kebanyakan rumus, Bu. Iya, Bu. Banyak-banyakan. Udah pusing, Bu, yang mana ya ini? Diingat lagi, trik menghapalkan rumus, kan? Pokoknya, ini materinya memang tentang rumus-rumus, gitu ya. Jadi semuanya tentang rumus. Mana kumpulan rumus saya? Kok nggak muncul di sini? Jadi harus apa rumusnya? Saya cari. Nih. Kita ingat, pokoknya itu kan di modul sudah saya kotakin tuh rumusnya. Nih, rumusnya ada di halaman berapa ya? Cos, itu ada di halaman 4, 3, atau kumpulan yang itu. Sin. Ya, tuh. Lihat. Cos A plus B, cos alpha plus beta, itu adalah cos cos min sin sin. Kalau cos alpha min beta, itu adalah cos cos plus sin sin. Jadi rumus awal kita itu. Oke? Jadi, jangan sekali-kali, nanti kalian saat ulangan, cos A min B. Itu adalah cos A min cos B. Alisa ya, awas kamu ya. Tapi nggak bisa juga ya, kalau pakai cara cos A min cos B. Ya, salah. Itu bukan rumusnya. Ya. Jadi ini bukan perkalian ya, bukan perkalian biasa. Ini adalah trigonometri, sudut. Ini selisih sudut ya. Jadi ini cos A min B, itu ya harus berubah jadi cos. Cos plus sin sin. Itu rumusnya. Oke? Ya, diingat ya. Oke, kurang 2 menit lagi. Saya stop di sini aja ya. Ini, apakah kalian masih mencatat soalnya tadi? Saya mau lihat yang tadi dong, Bu. Yang ini? Soalnya yang tadi. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini tinggal dibagi ya. Ini tinggal dilanjutin dong. Berarti 1 plus yaudah, tan. Sin perpos ya, ini langsung dibagi ya. berarti tan A dikali tan B min 1 jadi berikutnya sama dengan tan A dikali tan B. Jadi terbukti. pas 1 saya itu berharap banyak kalian banyak yang dapat 100 nanti ulangannya. Ya udah minggu depan ya. Minggu depan itu untuk melihat nanti soal-soal ulangannya itu kayak apa sih? Jadi minggu depan itu hafalkan rumusnya ya supaya nanti cepat ya. boleh open book. Tapi saya takutnya nanti kalian kalau open book malah kelamaan buka-buka bukunya ya. Soalnya jadi lama. Jadi sambil dihafalkan rumusnya untuk persiapan micil ya. Micil buat persiapan ulangan supaya ulangan open book. Enggak. Maksudnya minggu depan itu loh. Minggu depan kita latihan. Latihan ulangan. kalau ulangan ya close. Minggu depan kan kita berlatih tuh latihan ulangan tuh. Jadi saya mau pakai soal sekitar 20 soal pokoknya. Ada sekitar 20 soal maka hafalkan rumusnya supaya nanti enggak bolak-balik buka. Lepas buka modul ya. Soalnya mirip-mirip buat ulangan kan? Ah mirip-mirip. Sudah? itu satu plusnya dari mana ya bu? Saya lupa. Satu plus. Yang mana ya? Yang ini? Iya. Ini kan ini loh cos A cos B dibagi cos A cos B tuh. Ini dibagi. iya, makasih bu. Iya, betul. Memang boleh bu? Itu kan masih tambah bu. Hah? Nah kan dibagi. Kalau misalnya gini, X per 3 ditambah Y per 3 kan sama aja X per 3 eh gimana ya nulisnya. kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini X plus Y dibagi 3 kalau misalnya kalian dapat disini 2X ditambah 5Y dibagi 3. Nah ini kan boleh kalian ubah jadi sama dengan 2X per 3 ditambah 5Y per 3 kan boleh? Iya, kak? Iya, bu. Iya. Jadi disini juga sama nih. Cos A cos B dibagi cos A cos B ya satu. Kemudian sin A sin B dibagi cos A cos B yaudah sin A dibagi cos A itu jadi tan A kemudian sin B dibagi cos B itu jadi tan B. Seles ya? Sudah? Lewat 2 menit di foto aja kalau belum selesai. saya tutup ya. Sharing screennya saya tutup. Ipa satu terima kasih sudah belajar. Pelajari lagi ya. Rumus-rumusnya terutama dihafalkan. Cari cara menghafalkan rumusnya. Kemudian minggu depan kita akan latihan ulangan. Hafalkan rumusnya ya. ada sekitar 20 maksimal sih 20 soal. Silahkan istirahat. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Terima kasih telah menonton.